Hey guys welcome back, jadi di video hari ini aku mau bahas sesuatu yang penting banget yaitu sunscreen, apalagi waktu itu sempat viral ya, pasti banyak banget yang udah tau karena ada sunscreen yang pas diuji ternyata tuh SPFnya cuman 2 kalian bayangin cuman 2 SPFnya itu gila banget jadi please kalian jangan pake sunscreen sembarangan yang belum diuji dan video hari ini aku mau rekomendasikan sunscreen yang udah aku coba dan emang udah teruji jadi sunscreen yang akan aku bahas di video kali ini adalah si ini, You jadi ini sunscreen udah lumayan lama ya, viral lumayan banyak banget yang aku tau banyak banget yang pake ini yang lama dan sekarang tuh mereka udah reformula yang baru dan packaging yang baru juga langsung aja aku bakal bahas kedua sunscreen ini dan aku mau bandingin yang formula lama ini dan formula yang baru dan aku bakal kasih kalian liat pas aku pake di sebelah-sebelah dan kalian bisa liat ini kulit aku tuh ada kemerahan dan juga kulit aku tuh lagi jerawatan banget aku bakal bahas yang formula lama dulu ini namanya U-Triple UV Elixir SPFnya juga udah 50+, PA++++ pokoknya tuh PA++-nya sampai 4 creamnya ini oily dan acne skin friendly dan ini juga type sunscreennya itu hybrid teksturnya itu super lightweight, non sticky tapi ada sedikit white cast sedikit sih menurut aku sebenernya bukan white cast tapi lebih ke tone up effect gitu tapi habis diratain dia nggak bakal keliatan kayak putih banget ini yang lama aja udah bagus banget sih menurut aku karena ada UVA, UVB, terus ada blue light protectionnya dibandingin sama yang baru ini lebih bagus lagi karena ada infrarednya next ini formula yang lama namanya juga sama aja U-Triple UV Elixir Sunscreen dan SPFnya juga sama-sama 50+, PA-nya++++ sampai 4 kali dan yang bikin beda itu adalah menurut aku di tekstur karena yang si baru ini teksturnya itu lebih cair lebih gampang di blend dan ini juga sama-sama hybrid sunscreen dan oily and acne screen friendly kalian bisa lihat pas aku nge-blend di kulit aku yang jerawat bener-bener gampang banget di blendnya sedangkan kalau yang lama tuh agak butuh waktu ya buat nge-blendnya sedangkan yang baru ini cepet banget sih nge-blendnya dan ngeresapnya bagus banget sebenernya kalau untuk hasil dua-duanya sama-sama bikin kulit kita tuh lebih glowy kalau yang baru aku ngerasa dia lebih glowy-nya kayak kelihatan kayak Korea Skin gitu loh sedangkan yang baru ini juga sebenernya glowy juga cuman lebih ringan glowy-nya dan yang paling penting si sunscreen ini udah vegan friendly aku bakal tunjukin ke kalian hasil uji sunscreen ini dan kalian gak usah khawatir karena ini hasilnya aku dikirimin langsung dari brandnya jadi menurut aku ini pasti udah terpercaya banget kalau ditanya lebih suka formula yang lama atau baru ya jujur susah banget sih nge-milihnya karena dua-duanya bagus dan aku lebih suka tekstur yang baru ini karena bener-bener lightweight banget teksturnya terus nge-blendnya itu super cepat apalagi kulit aku tuh lagi jerawat jadi aku bener-bener butuh sunscreen yang gak bikin jerawat aku tuh makin parah dan pas nge-blendnya tuh gak bikin jerawat aku tuh sakit jadi ini bagus banget kalau misalkan kalian dari dulu dan suka banget sama sunscreen you yang ini yang formula lama kalian wajib banget cobain yang si formula baru ini karena bagus banget apalagi kalau kalian punya oily skin ini pasti kalian suka banget jadi final review dari aku sama si sunscreen ini ini udah bagus banget sih menurut aku karena kulit aku tuh kadang oily tapi sometimes juga ada beberapa yang kering juga di bagian sini tapi di bagian yang lain tuh lumayan oily terus ini juga acne friendly ya karena aku lagi jerawatan banget jadi bener-bener aku butuh sunscreen yang bener-bener bisa nge-blend tanpa bikin jerawat aku tuh makin parah bikin jerawat aku tuh makin sakit dan ini gak sama sekali dan apalagi sekarang udah reformula ya udah formulanya udah enak banget apalagi di cuaca kita disini yang di Indo tuh lumayan panas dan polusinya lagi parah banget jadi sunscreen itu lumayan penting banget sehari-hari dipakai terus ini SPF-nya juga udah 50 plus jadi aku gak usah khawatir lagi pakai sunscreen yang abal-abal jadi mendingan kalian pakai sunscreen yang emang udah teruji dan pasti-pasti aja deh belinya so guys sekian aja review dari aku hari ini semoga video kali ini bermanfaat harus bermanfaat karena sunscreen itu penting dan kalian gak boleh beli sunscreen yang sembarangan sunscreen abal-abal please beli sunscreen yang emang udah pasti-pasti aja so guys thank you for watching and I will see you next time bye bye selamat menikmati